Selamat datang di Skippy Sport! Berikut hasil Liga Champions tadi malam. Chelsea harus mengakui keunggulan tuan rumah di Namo Zagreb 1-0. Menurunkan penyerang barunya Abu Mayang, Chelsea tak mampu membobol gawang tuan rumah. Justru lewat serangan balik, Orsic mampu membuat tuan rumah unggul, sempat mempunyai beberapa peluang di babak kedua Chelsea tetap tak mampu untuk menyamakan kedudukan. Sementara itu Manchester City berhasil menghancurkan tuan rumah Sevilla dengan skor 4-0. Erling Haaland berhasil mencaploskan dua gol yang sekaligus membuatnya menjadi pemain pertama yang mencetak 25 gol dalam 20 pertandingan Liga Champions. Di pertandingan lain, Dortmund memetik tiga poin setelah mencukur Hoffenheim 3-0 tanpa balas. Permainan apik tuan rumah menghasilkan gol pembuka lewat sang Kapten Marco Reus. Sebelum akhirnya, Guerrero dan Bellingham mengandakan keunggulan tuan rumah. Big match antara tuan rumah Paris Saint-Germain menjamu raksasa Italia Juventus berhasil dimenangkan tuan rumah 2-1. Aktor utama kemenangan Les Parisien tidak lain adalah pemain termahal mereka Kylian Mbappé yang berhasil mencetak dua gol. Meski mampu memperkecil skor lewat Western McKinney, penampilan gemilang Donnarumma di bawah Mister Gawang membuat Juventus harus gigit jari. Raksasa Italia lainnya AC Milan harus puas bermain imbang dengan tuan rumah RB Sarfburg 1-1. Sempat unggul di menit 27 lewat OK4, AC Milan berhasil merespon dengan baik lewat gol Siley Makers. Di bawah kedua, meski memiliki beberapa peluang emas tuan rumah gagal memanfaatkannya dan harus puas bermain imbang. Sementara itu, juara bertahan Real Madrid berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Celtic. Meski harus dibayar mahal dengan cenderanya Karim Benzema, Luka Modric CS berhasil meraih kemenangan lewat gol Vinicius. Luka Modric dan Eden Hazard yang mulai bermain baik musim ini. Kekalahan besar dialami RB Leipzig yang takluk 1-4 dari Shakhtar Donetsk sedangkan Benfica berhasil menang 2-0 atas tamunya Makabi Haifa. Itu tadi dia update skor UEFA Champions League tadi malam. Jangan lupa bantu like dan subscribe jika kalian suka dengan video kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!